Mams, biduran memang kerap kali terjadi pada si kecil, terlebih apabila ia masih bayi. Biduran melupakan salah satu kondisi kulit yang biasanya ditandai dengan munculnya benjolan yang berwarna kemerahan. Umumnya, biduran akan mirip seperti gigitan nyamuk mams. Meskipun tanda-tanda biduran akan hilang dalam beberapa jam ke depan, namun dampak ketergatal yang dialaminya dapat bertahan selama lebih dari seminggu atau bahkan hingga jangka waktu yang lebih lama lho mams. Oleh karena itu, mams perlu melakukan beberapa tindakan yang dapat meredakan biduran. Apa saja ya? Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. 1. Kompres air dingin Guna meredakan gatal dan kemerahan akibat biduran yang dialami si kecil, mams dapat mencoba untuk mengompres tubuhnya dengan menggunakan air dingin. Dalam hal ini, mams dapat menyiapkan kain untuk kemudian dibasahi dengan air dingin tersebut, lalu oleskan pada bagian tubuh si kecil yang alami biduran. 2. Mandi air dingin Mams pasalnya dengan mandi air dingin mampu membantu meredakan alergen serta rasa gatal yang si kecil alami akibat biduran. Setelah mandi, mams dapat keringkan bayi dengan handuk lembut secara perlahan ya. 3. Memakaikan pakaian yang nyaman Saat si kecil sedang alami biduran, penting bagi mams untuk memperhatikan pakaian yang ia gunakan. Dalam hal ini, mams disarankan untuk menghindari pakaian yang ketat untuknya ya. Selain itu juga, mams dapat memilih pakaian dengan bahan katun yang lembut agar kulitnya tidak teriritasi. 4. Memotong kuku bayi Gatal-gatal yang akan dirasakan oleh si kecil secara otomatis akan membuat ia menggaruk bagian yang terasa gatal tersebut. Maka dari itu, guna mencegah si kecil menggaruk ruang biduran, mams dapat memotong kuku si kecil. Hal ini juga dilakukan guna menghindari kulitnya dari goresan kuku. Nah, berikut beberapa tips atasi gejala-gejala biduran pada si kecil. Semoga dapat bermanfaat ya, mams.